Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan adanya dugaan korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI ke Kejaksaan Agung. Dugaan ini berupa tindak korupsi atau kecorangan dalam pemberian fasilitas kredit LPEI. Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pun meneliti kredit-kredit yang bermasalah di LPEI. Ada 4 debitor yang diduga terindikasi melakukan fraud mencapai 2,5 triliun rupiah. Keempat perusahaannya yakni PT RII sekitar 1,8 triliun, PT SMR sebesar 216 miliar, PT SRI sebesar 1,44 miliar, dan PT BRS mencapai 300,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, pihak Jaksa Agung mengungkap bahwa dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Hal ini juga diperkuat dengan laporan dari Menteri Keuangan. Alhasil, laporan ini pun diserahkan ke Jam Pitsus untuk diselidiki. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kejaksaan Agung untuk Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih dari korupsi. Share informasi ini ke teman kalian.